Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Tawa IJT, Pengda Jawa Barat, ngokolakan kegiatan malam anugerah toko Jawa Barat 2018 di E-Royal Hotel Bandung, poin Sabtu kepentingan. Eta pangajian dipasrahkan langsung ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jeng 12 Inhoong Sejena, anugerong gedejasana, bikin kemajuan tur pangwangunan di Jawa Barat. Satu tas, Misterianan Ketua, IJTI Jawa Barat, bikin anu munggaran ngokolakan kegiatan malam penganugerahan ke sajumlahing Inhoong di Sekuliah Jawa Barat. Eta pangajian teh dipasrahkan dumasar karena dedikasi Inhoong masyarakat, karena kemekaran tur takamajuan pangwangunan di Sekuliah Jawa Barat. Ari anu nampal pangajian teh diantarana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kapolres Tabes Bandung Mantan Brigjenpol Hendro Pandowo, Kapolda Jawa Barat Irjenpol Agung Budi Marioto, tokoh pemuda Dede Yusuf Macan Effendi, turta sawatara Inhoong Sejena. Eta pangajian dipasrahkan dumasar karena jasa, dilakonan ku Inhoong Salila'il, bikin kemajuan turta kateng Terman di Jawa Barat. Diantarana ngunyangken pilkada kalawan watra anu dame, ngawangun sistem anu HD di Nawidang Pamarentahan, atikan kapamudaan turta ekonomi, serta dedikasi anu Gede karena dunia jurnalis utamana televisi. Satu tas nampal pangajian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, medar biantarana, YNI JTI kudu jadi agen pangwangunan di Jawa Barat, serta mampu merangan hoax. Saya kira ini sangat objektif karena media memantau dinamika setiap hari. Jadi kalau memberikan apresiasi saya kira sangat objektif. Yang kedua, saya mengajak karena perubahan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Apakah IJTI Jawa Barat masih punya energi untuk jadi agen perubahan, jadi sambil memberitakan sebuah masalah juga bisa menjadi solusi dari masalah. Nah, ini mudah-mudahan bisa disambut oleh kepengurusan baru. Itulah yang akan melihat bagaimana nanti masyarakat mengapresiasi akan media tidak hanya penyamping informasi, tapi pembawa perubahan. Sajero Ningkitu, Ketua IJTI Pinilih Ikwan Sabaromli, Bogateka Danukuat, bakal mayeng ngalakonan komunikasi jengsakumna pengurus IJTI di daerah, bikin mengawangun media anu bersih tinah hoax, lebah ngeberikan informasi aktual turta objektif ke masyarakat utama Nadisa Kulia Jawa Barat. Bagaimana nanti masyarakat utama Nadisa Kulia Barat? Saat ini lebih besar. Gubernur Ogemi Harap rancang gawe positif IJTI tului dihangketkan.